Kegagalan di ajang PLAFF 2016 tidak menyurutkan semangat tim Garuda untuk memperbaiki torehan prestasi di kancah internasional. Dengan pembinaan pemain dan persiapan lebih matang, timnas Indonesia diharapkan mampu meraih hasil positif pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Terkait formasi tim dan struktur kepelatihan timnas selanjutnya, PSSI akan membahasnya dalam rapat evaluasi minggu ini. Saya pertama-tama jangan sampai ada yang menyalahkan siapapun dengan kekalahan ini. Kalau ada yang mau disalahkan, salahkan saya sebagai pekuat PSSI. Yang pertama, yang kedua pembinaan kita punya waktu untuk Sikip itu 8 bulan ke depan. Saya akan siapkan, kita akan siapkan, kita tahu bersama di Sikip 2 Kuala Lumpur ini adalah under 23. Kita siapkan sampai ke 2018 Asian Games di bulan Desember, di bulan Oktober.